Assalamualaikum teman-teman Selamat pagi Ketemu lagi dengan saya di channel Buah Saju Sebotong Untuk edukasi usaha steam mobil, steam motor Usaha jasad dari kampung ya Teman-teman yang barangkali membutuhkan Usaha sampingan Usaha kecil, mau merintis usaha kecil Dari rumah, dari tempatnya sendiri Yang moga-moga Inspirasi ini nanti Bermapaknya buat teman-teman Yang masih nganggur ataupun Sampingan itu seorang pensiunan Pensiunan tentara, pensiunan polisi Pensiunan apa saja Atau pensiunan kantor, nah itu penting banget Untuk membuat Satu usaha kecil yang bisa menopang Kehidupan sampingan sehari-hari Nah, dari sekian Banyak usaha yang saya Saya jalankan ya Sejak tahun 2014 Waktu itu Saya Membuat usaha Peternakan telur Ya, itu selama dua tahun Karena Sebenarnya Usaha itu semuanya bagus teman-teman Semuanya punya prospek Yang membedakan itu adalah Setar kita Atau Memulainya kita itu dari yang mana Dari Kalau saya dulu Memang tidak punya modal Jadi dulu Saya pinjem uang Untuk membuat Usaha Peternakan telur Ya, jadi Tahun 2014 Itu saya Pinjem Bank Ya, tahun 2014 Saya pinjem bank Sebenarnya saya tidak mau Tapi karena Tidak ada modal Dan tidak ada Suplai modal Dari siapa-siapa Maka saya Menjalankan usaha Usaha Peternakan telur Nah, ternyata teman-teman Keuntungannya lumayan Dan sehari itu 100-150 Dari peternakan telur Perternakan telur Waktu itu jumlahnya Hampir 500 ekor Tapi Tapi ya teman-teman Tapi Resikonya Resikonya tinggi Represionalnya itu tinggi teman-teman Resikonya apa? Resikonya itu kadang Tidak dibayar Di pasar itu harus Ngetor dulu pasar Baru Nunggu satu minggu Baru kita kirim Baru kita ngambil Uang yang kemarin Kemudian Resiko pakan Pakan itu harus Serp Cadangan pakan itu Paling tidak harus belanja Setengah ton Sampai satu ton Untuk dua minggu Dan itu kita nalangi dulu Nalangi dulu Artinya modalnya itu Tiga kali lipat Kemudian dua tahun berhenti Saya membuat tempe Membuat tempe Beli kedelai Kemudian Saya buat tempe Saya jual ke pasar Waktu itu Pagi hari Sampai sore Saya pergi Ngantor Ke sekolah Cuma malamnya Cuma malamnya Saya buat tempe Dan paginya Saya jual ke pasar Pagi Nah Sama juga Modalnya itu Modalnya Tiga kali lipat Karena tempe itu kan dibuat Tiga hari baru mateng Baru jadi Nah Artinya kita harus belanja Untuk tiga hari Sampai empat hari dulu Belanja ke delaynya Baru dijual Dan Modalnya Modalnya harus Cadangannya harus Tiga kali lipat Dan persaingan di pasar Itu sangat tinggi Teman-teman Persaingan di pasar Itu sangat tinggi Dan sangat tidak sehat Itu pengalaman saya Kemudian Dua tahun Saya berhenti Karena merasa Kurang cocok ya Menghabiskan tenaga Waktu Menghabiskan Macem-macem lah Modal Tapi itu saya Sekitar tahun 2016 2016 ya Saya buat Alhamdulillah Waktu itu Saya tahun 2016 Dapat panggilan Untuk Mengantar umroh Mengantar umroh Ibu saya Waktu itu Dan saya Tidak nyangkanya Teman-teman Karena juga Waktu itu Ibu saya Tidak punya uang Tapi karena Allah berikan rezeki Allah berikan Kesempatan Untuk saya Dan ibu saya Untuk umroh Tahun 2016 Tepatnya di bulan Februari Bulan Februari Umroh Selama 9 hari Itu aja Saya jual Saya sama Saya itu Jual sapi Jual sapi Jual sapi Dua Tapi jujur Teman-teman Saya sebenarnya Tidak ada Modal dan uang Hanya karena Kehendak Allah Itulah yang Saya ikuti Allah berkehendak lain Allah menagetkan saya Untuk pergi ke tanah suci Kemudian Disamping itu Saya pulang Masih membuat Saya ganti Membuat Kripek Kripek Singkong Saya jual ke pasar Sama Karena waktu itu Cara berpikir saya Masih Tradisional Akhirnya Tahun 2017 Buat Kripek Singkong itu Berjalan 7 bulanan Karena hasil Tidak Tidak Yaitulah Persaingan pasar Sama modal Selama waktu Tahun 2017 Saya mulai Merintis usaha Cucian motor Di kampung Nah Jadi sebelum Sebelum saya Berangkat ke sekolah Sekitar jam 7 Saya cuci motor 1-2 Di rumah Dengan ala Kadarnya Waktu itu Saya pakai Mesin sancin Pagi-pagi Sudah ada Yang cuci motor Jadi Sekitar jam 6 Itu cuci motor Sampai jam 7 Itu cuci motor 2 Habis itu Saya tinggal Ke kantor Ngajar Anak-anak Sekolah Di madrasah Nah Setelah itu Pulang dari madrasah Sekitar jam 3 Saya mulai Nyuci motor Lagi Sampai Maghrib Kemudian Habis Maghrib Saya ngajar TPA TPA Di kampung Nah Itu tahun 2017 Nah Lalu Udah jalan Teman-teman Udah jalan Cuman Waktu itu Mesin sancin Rusak Dan tidak bisa Didorong kemana-mana Dan bensinnya Tenderung boros ya Ternyata ya Akhirnya Belum Belum kepikiran Membuat Dodokan mobil Belum ada Ya Baru tahun 2019an Akhir Saya Mengganti Dengan mesin Jet cleaner Yang tekanan tinggi Kemudian ada support Ada support Dari teman Untuk membuat Dodokan mobil Dan lain sebagainya Dan saya belajar Marketing Belajar pemasaran Belajar mempromosikan Belajar Ini dan itu Belajar Belajar Digital marketing Barulah saya memahami Memahami Cara Pemasaran Nah teman-teman Yang sekiranya Mau usaha Yang lebih mudah Sebenarnya Usaha cucian motor Mobil itu Usaha yang paling mudah Karena hanya Modal di awal Dan juga Hanya menjalankan Setiap harinya Dan tidak punya Resiko Yang tinggi Tidak Tidak Sampai sekarang Nah Jadi teman-teman itu Setelah menjalankan Usaha cucian motor Mobil Buat dodokan motor Dodokan mobil Alhamdulillah Semakin rame 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 nya itu Ketika saya belajar Teman-teman Belajar cara Mempromosikan Belajar cara Marketing Marketing itu adalah Mengedukasi pasar Atau mengedukasi Calon pelanggan kita Mendatangkan Calon pelanggan Itu yang saya pelajari Jadi kalau teman-teman Mau belajar usaha Apapun sebenarnya Itu yang Jangan lupa Belajar marketing Belajar promosi Belajar membuat Apa ya Semacam Mendatangkan pelanggan Itu penting banget Teman-teman Nah Jadi teman-teman Yang sudah Atau mau merintis Silahkan nanti Konsultasi dengan saya Bisa Karena saya sekarang Sudah di keagenan Ipower resmi Dari PT Gemilang Mesin Indonesia Dan nanti Insya Allah Dapatkan harga Termurah Untuk paket mesinnya Untuk mesin Ipower Rp3200 Rp3500 Rp1700 Insya Allah Nanti dapatkan Harga termurah Dan saya terhubung Ke staff manager Berkut ke staff marketing Dan juga Ke manajernya juga Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Nanti ada Group supportnya Ada edukasinya Ada pendampingannya Ada Resep-resep Kimia Membuat sampo Dan sebagainya Yang kita akan Bagikan disana Gitu teman-teman ya Dan Insya Allah Insya Allah 80-100% Kalau sampean itu Yakin Sampean mau buka usaha Itu yakin Dan belajar Paling penting itu Belajar teman-teman Kenapa Karena belajar itu Tidak boleh berhenti Karena teknologi Berkembang Teknologi berkembang Informasi berkembang Mesin-mesin itu Semakin bagus Kalau sampean Tidak mau belajar Tidak mau mengenal Kemajuan zaman Tidak mau mengenal Teknologi Maka sampean akan Tertinggal oleh Kemajuan zaman Nah Meskipun kita hidup Di kampung Di desa Di pelosok Di gunungan Di daerah-daerah Tapi harus Cari tahu Pengetahuan Informasi Teknologi Itu harus teman-teman Termasuk Cuci Tujuan pasento Mesin cuci mobil Dan sebagainya Itu Di update Kalau tidak Sampai rakyat Ketinggalan Karena sekarang ini Jamannya sudah berubah Jamannya tidak seperti Zaman dulu lagi Cara Cara memulai usaha itu Sudah beda caranya Cara Membuka usaha itu Sudah beda Makanya teman-teman Yang Bingung Mau cari usaha apa Takut rugi Takut gagal Takut tidak laku Insya Allah Nanti dengan pendampingan Dari kita Insya Allah bisa Mitra-mitra Ipower Di grup Ipower itu Alhamdulillah Yang saya Tahu Di grup saya Di grup mitra Ipower resminya Mereka sudah berjalan Ada yang sehari itu Nunci baru Belum ada satu bulan Sehari sudah nunci Motornya itu 17 10 mobil Ada yang nunci Sampai 70 motor Dalam sehari Ada yang 40 motor Ada yang 30 Ada yang stagnan 5 mobil 10 motor Tapi yang paling Yang paling penting Teman-teman itu Dapat hasil Harian Dan tidak dihutang Kenapa Kalau Kalau sampean Mau bisnis yang lain-lain Itu Memang susah Bukan berarti Tidak bisa Tapi susah Membutuhkan relasi Kerja yang banyak Membutuhkan relasi Bisnis yang kuat Permodalan yang kuat Membutuhkan skill Skill apa Skill administrasi Skill Berbicara Skill dan Macem-macem Contohnya apa Contohnya Mau Mau jualan Kontor HP Sampean harus Pinter juga Dan modalnya Itu bisa Berpuluh-puluh Kayak lipat Contohnya Buat kontor HP Di kampung Modalnya HP-nya berapa Gedungnya Etalase-nya Itu berapa 3 juta 5 juta Kemudian Tempatnya Kemudian harus bersih Harus keramik Harus pakai lampu Harus pakai Neko-neko Mau buat Apalagi Misalkan Usaha Peternakan Peternakan itu Sebenarnya Prospeknya bagus Cuman modalnya Yang besar Dan perlu Waktu yang lama Dan Tidak bisa Langsung Dalam sehari Itu tidak bisa Langsung dapat Kontan Ya karena Usaha Namanya usaha Peternakan Ayam Peternakan Pite Peternakan Bebek Dan sebagainya Itu Panennya Per 3 bulan 3 bulan Memang kelihatan besar Tapi 3 bulan Yang paling penting Itu sebenarnya Kita bekerja sehari Dapat hasil Kontan Itu penting banget Daripada Hasilnya banyak Tapi nunggu 3 bulan Nunggu 5 bulan Mau ternak pedat Sapi Nunggunya 1 tahun Nah Mana yang lebih enak Yaitu Tujuan motor Dapat sehari Mungkin 50 100 150 Tapi kontan Dan tidak dihutang Seandainya Sampai itu Mau ngasih Jajan anak saja Dalam sehari Bisa Mau beli Sayuran Bisa Kenapa Dari hasil Tujuan motor Tujuan mobil itu Itu teman-teman ya Jadi ini saya Sekalian sharing Dan sekalian memberikan Inspirasi teman-teman Supaya nanti Tidak salah langkah Itu teman-teman Untuk mesin Ipower Teman-teman Hubungi nomor Yang ada disini ya Nanti kita bantu Untuk Mesinnya Dan juga Kelengkapannya Apa saja Sampo-nya Kanepung Kelab mikrofiber Semirnya Kemudian Handuknya Kemudian Pakai pengkilapnya Pakai apa Cara membuat pengkilap Kemudian juga Teman-teman akan dapatkan Akses untuk konsultasi Secara gratis Dengan teman-teman Yang sudah berhasil Untuk senior-senior Para masta Senior Pengusaha Sucian mobil motor Se-Indonesia Ada yang dari Papua Ada yang dari Sulawesi Selatan Ada Makassar Dari Palopo Dari Manado Juga ada Dari Jambi Palembang Maluku Riau Batam Juga ada Kemudian Kalimantan Itu ada Juga Balikpapan Juga ada Banjarmasin Juga ada Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Cilacap Ada semua Teman-teman Nanti bisa sharing Di sana Gitu ya Teman-teman ya Jangan lupa Senantiasa Berdoa Dan Bersolawat Pada Nabi Muhammad S.A.W Semoga nanti Diberikan Kemudahan Rezeki Dan Kebahagiaan Hidup kita Keluarga kita Dan menjadi Keluarga yang Sakinah Keluarga yang Sakinah Mawadil Aroma Anak-anak Anak-anak kita Menjadi anak-anak Yang soleh dan solehah Dan juga bisa Mendoakan kita nanti Ketika kita Di dunia Dan ketika kita Nanti sudah Berada di Alam Barzah Atau di akhir Jadi teman-teman Saya akhiri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!